12 kembali hadir dengan sederet informasi hangat dan penuh inspirasi. Kita mulai berita pertama. Presiden Joko Widodo pagi tadi memanggil Panglima Komando Utama dari seluruh Indonesia. Berbagai masukan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Jumat pagi Presiden Joko Widodo mengumpulkan seluruh Panglima Komando Utama dari seluruh Indonesia di Istana Bogor, Jawa Barat. Mereka dikumpulkan untuk memaparkan situasi di pos masing-masing. Panglima TNI Jenderal Muldoko melaporkan beberapa hal penting terkait kondisi TNI saat ini. Termasuk tentang kondisi alat pertahanan dan kondisi SDM di TNI. Terkait konflik antara TNI dan Polri, latihan bersama akan segera dilaksanakan antara anggota Polri dan Taruna TNI di Magelang selama 6 bulan. Bahwa sesungguhnya hubungan TNI dengan Polri itu telah berjalan dengan baik. Di setiap otak, hubungan tanah TNI dengan Polri itu telah berjalan dengan baik. Namun ini ya, kami telah bersyukurkan dengan Kabupaten Sampai, kita ingin membuat sebuah perjalanan segera TNI agar para tahunan TNI dan Polri itu telah berjalan dengan baik. Di acara ini, Presiden Jokowi menyampaikan masukannya kepada para Panglima Komando Utama. Acara ini juga dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Kerja. April Hasibuan, Indra Laharja melaporkan untuk NET. Ya, ini salah satu yang dibahas dalam pertemuan tadi adalah pembentukan tiga komando gabungan wilayah yang terdiri dari Angkatan Udara, Laut, dan juga Darat. Ya, dan ini agenda Presiden Jokowi Dodo sendiri masih akan berlanjut hingga siang ini nanti Sakti, dia akan bertemu dengan Kepala Kejaksaan Tinggi. Pada siang nanti ya? Ya, benar sekali. Dan di informasi selanjutnya...